Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain. Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate, dibawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun Gedung Pondok Kesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya, yang sementara dibangun, Gedung Lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan Gedung Pondok Kesantren, bisa ditransfer di Rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat. Nomor Rekening 723-5639-526. Terima kasih. Seluruh para Rasul dan para Nabi, mereka itu wajib memiliki ilmu. Tidak ada seorang Nabi pun, maupun Rasul yang mereka tidak berilmu. bahkan ilmu mereka di atas rata-rata manusia umumnya. Kita kenal dengan ungkapan di dalam Maulid Murdah atau kitab Murdah Al-Imam Musiri mengungkapkan disitu فَقَنَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُّكٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ اَوْ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ وَوَاكِفُونَا لَدَيْ عِنْدَى حَدِّهِمْ مِنْ نُقْتَةِ الْعِلْمِ اَوْ مِنْ شَكْلَةِ الْحِكَمِ yang subtansinya adalah semua para Rasul, para Nabi diberikan ilmu dan ilmu yang mereka ambil itu dari setitik ilmunya Nabi Muhammad SAW di dalam ilmu akidah, ilmu kalah dikenal dengan istilah Fatona Fatona artinya para Nabi memiliki sifat wajib mereka cerdas pintar pandai sifat mustahilnya para Nabi, para Rasul jahlun bodoh atau tidak mengetahui setelah Allah nyatakan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman ilmu keduanya menyatakan syukur kepada Allah atas keniamatan yang Allah berikan berarti ilmu itu adalah satu ni'mat satu risri yang wajib disyukuri doa tersebut doa tersebut dinyatakan Alhamdulillahillazhi faddolana ala kathirin min ibadihil mu'minin segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kami melebihi banyaknya dari hamba-hambanya yang beriman ya tentu saja mereka diberikan satu keniamatan yang tidak diberikan kepada manusia lainnya diantaranya adalah An-Nubuah Allah memberikan kepada mereka satu anugerah yang disebut dengan An-Nubuah dijadikan mereka itu adalah orang-orang pilihannya Allah yang dikenal dengan istilah para Nabi para ahlul kalam mereka ketika menjelaskan definisi Nabi dengan Rasul ada beberapa perbedaan dimana para Rasul diistilahkan oleh para ahlinya yaitu seorang laki-laki jadi tidak ada ambiya war-rusul dari golongan perempuan seorang laki-laki hurun zakarun hurun merdeka bukan mudah kemudian disebutkan juga selain mereka laki-laki merdeka hurun berasal berasal dari orang tua berasal atau terlahir dari orang tua yang tidak memiliki pekerjaan yang hina terlahir dari orang tua baik ayah dan ibu yang tidak memiliki profesi yang hina jadi profesi orang tuanya itu profesi yang mulia coba antung lihat ibarat para ulama ketika menerangkan para definisi rasul dan anbiya juga sama nabi berasal dari orang tua yang profesinya tidak profesi yang hina bukan dalam rangka menghinakan profesi orang bukan tapi definisi para nabi dimana dijadikan standar kalau profesi saja tidak boleh profesi yang hina maka bagaimana mungkin para nabi terlahir dari orang tua orang tua yang kafir kalau profesi saja tidak boleh profesi yang hina maka bagaimana mungkin para nabi terlahir dari orang tua Orang tua yang tidak mengenal Allah Orang tua yang Tidak mengenal Tuhannya Hasya waqallah Dan mereka tambahkan lagi Dia laki-laki Merdeka Tidak terlahir dari orang tua yang profesinya hina Dari bangsa manusia Jadi para nabi, para rosul Semuanya itu bangsa manusia Tidak ada nabi dan rosul Berasal dari bangsa malaikat Tidak ada Para nabi, para rosul Berasal dari bangsa jin Allah pilih Mereka dari golongan Kaum atau kelompok Yang disebut dengan manusia Para ulama mengatakan Mereka diutus kepada Bangsa jin juga Nabi kita Muhammad SAW Di dalam kitab Fatul Ali Setelah Musonif menjabarkan perbedaan pendapat Bahwa Rasulullah SAW Diutus kepada siapa? Apakah hanya kepada manusia saja? Atau kepada bangsa manusia dan jin Atau kepada bangsa manusia, jin dan malaikat Atau nabi diutus juga kepada bangsa manusia, jin, malaikat dan seluruh makhluk yang ada Bahkan benda-benda mati Itu khilaf yang terjadi di kalangan para ulama Tapi kesimpulannya adalah Nabi diutus kepada golongan manusia dan bangsa jin Ada yang menambahkan malaikat juga Itu khususnya Nabi kita Muhammad SAW Dan para Rasul diwajibkan mereka untuk menyampaikan risalah Dan disini Jangan sampai kita salah paham Definisi para nabi itu bukan berarti mereka tidak berdakwah Mereka berdakwah tapi di komunitasnya Tugas para nabi menyampaikan risalah Allah Sama seperti Rasul Akan tetapi Para Rasul itu ruang lingkupnya lebih luas Bukan hanya kepada kaumnya Diwajibkan mereka menyampaikan risalah Tapi nanti ketika mereka hijrah di komunitas yang berbeda Tetap wajib menyampaikan risalah Itu para Rasul Kalau para nabi yang diwajibkan di komunitas masyarakatnya Kalau nabi kita Muhammad SAW Diwajibkan menyampaikan risalah ke seluruh penjuru dunia Itu perbedaan Maka kalau kita membaca kitab sejarah Nabi mengirim surat kepada para penguasa di zamannya Ada Raja Romawi Dikirim surat Isi surat itu apa? Ajakan untuk memeluk agama Islam Ada Raja Persia Ada Raja Etopia Ada Raja Mesir Dan seterusnya Kenapa nabi mengirim surat kepada mereka yang mereka itu berada di luar Jazir Arab Karena nabi diutus Untuk menyampaikan risalah kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini Yang ada di bumi Itu perbedaannya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman mewarisi Warisannya Nabi Daud Mewarisi warisannya Nabi Daud Akhtar al-mufassirin Mayoritas ulama tafsir Mereka menyatakan yang dimaksud Nabi Sulaiman Mendapatkan warisan Nabi Daud Disitu tiga Al-Mulk Kerajaan Yang kedua An-Nubuwa Kenabian Dan yang ketiga Al-Ilmu Nah para nabi ini berbeda dengan kita Golongan filosof itu Menyatakan bahwa apa yang dicapai oleh para nabi Bisa dicapai oleh manusia biasa Asalkan dia berusaha secara sungguh-sungguh Maka dia akan bisa mencapai apa yang dicapai oleh para nabi Ini pemikiran yang menyimpang Kita manusia biasa Dari sisi manapun tidak akan bisa mampu mencapai apa yang dicapai oleh para nabi Karena para nabi itu adalah manusia-manusia yang memang dipilih oleh Allah secara langsung Kita kenal istilah yang Allah berikan Kepada para nabi Dan disematkan kepada nabi kita Muhammad SAW Ada dua nama Al-Mustafa Itu yang pertama Yang kedua Al-Mukhtar Itu judukan Rasul Arti Al-Mustafa Orang yang dipilih dari yang terpilih Orang yang suci dan disucikan Manusia yang dipilih dari yang paling terbaik Itu namanya Al-Mustafa Julukan ini Lakob ini Kita manusia biasa Bukan golongan para ambiya, para rasul Tidak akan bisa menggapai magom itu Kalau Rasul SAW, Muhammad SAW Itu manzilahnya terlalu tinggi Untuk para nabi yang lainnya itu pun Tidak ada satupun manusia yang bisa Mencapai manzilah mereka Pangkat mereka Karena Mereka dipilih Nabi Sulaiman Allah sebutkan Mewarisi apa yang diwariskan oleh nabi Daud Ya karena nabi Sulaiman adalah nabi Sehingga ilmu itu Allah bisa kasih secara langsung Juga bisa Seandainya tanpa belajar Bisa Diberikan kepada nabi Sulaiman Kenabian Apakah nabi Sulaiman itu Menggapai kenabian dengan usahanya Tidak Tapi Allah yang memilih Makanya hikmah Setiap kali ada nabi memiliki anak laki-laki Maka anak laki-lakinya Mewarisi kenabian Itu hukumnya Nabi kita Muhammad SAW Sudah dipilih oleh Allah sebagai Khotamun Nabiin Penutup para nabi Sehingga hikmahnya Allah wafatkan anak laki-lakinya Kalau ada anak laki-laki nabi yang masih hidup Maka hukum ini berlaku Warisan Dari nabi Muhammad Berupa kenabian Akan diturunkan kepada anaknya Maka tidak ada lagi yang disebut Khotamun Nabiin Untuk Rasul Muhammad SAW Sebab itulah Anak laki-lakinya wafat Akan tetapi Turunannya Diistimewakan oleh Allah Al-Hasan Nabi katakan Al-Hasan wal-Husayn Itu adalah kedua anakku Lewat jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahara AS Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan Wahai segenap manusia Kami Diajarkan bahasa burung Kata kami disini Menunjukkan Nabi Sulaiman Bisa tidak Kita berdoa Seorang diri Tapi menggunakan kata kami Bisa Itu namanya apa Untuk memuliakan Memuliakan dirinya Bukan dalam rangka Al-iftikhar Membanggakan diri Atau sombong Tidak Tapi Ia menunjukkan Atas nikmat yang besar Yang Allah berikan Sehingga dia merasa itu Menjadi satu hal yang sangat Mulia untuk dirinya Maka dia sebut Diajarkan kepada kami Padahal yang dimaksud disitu Aku Nabi Sulaiman AS Ada tafsiran kedua Mengatakan Diajarkan kepada kami Nabi Daud juga termasuk Itu Nabi Sulaiman Dan Nabi Daud Bahasa burung Jadi Nabi Sulaiman Allah berikan keistimewaan Bisa berkomunikasi Menggunakan bahasa Bahasa burung Dan bukan hanya burung Hewan-hewan lainnya Juga bisa Dalam lanjutan ayat Memahami bahasa semut Caman sekarang juga Sudah ada orang Memahami bahasa Berarti levelnya Level mu'zizat juga Nabi Sulaiman Alayhi salam Bisa berbahasa Hewan Burung itu Semut juga bisa Itu Bab mu'zizat Bahkan di dalam Kitab-kitab manajib Level seorang Wali Min awliya Allah Yang mereka catat Di dalam kitab-kitab Keramat para wali Seperti Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki Itu dikatakan Karena Allah berikan keistimewaan Kepada Sayyid Ibrahim Ad-Dasuki Itu bisa Berbicara Bahasa asing Bahasa Suryani Bahasa Ibrani Dan bahasa Bahasa burung Dan hewan-hewan Tapi ini Diakui oleh Para Para ulama Ditulis di dalam Kitab-kitab Nah Nabi Sulaiman Hanya mampu Berbicara Dengan hewan Menggunakan Bahasa hewan Kalau Nabi kita Muhammad S.A.W Hewan yang Hewan Berbicara Menggunakan Bahasanya Nabi Muhammad S.A.W Bukan membanding-bandingkan Mu'zizat ya Tapi Perbedaan Mu'zizat Di antara Para ambia Dengan Nabi Muhammad S.A.W Sebagai Sayyidul Mursalim Memimpin Para Rasul Dan para Nabi Tentu Allah Akan lebihkan Mu'zizat Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W Di dalam Habar Berita-berita Yang diriwayatkan oleh Para ulama Sangat banyak sekali Hewan-hewan Yang diceritakan Dalam riwayat Berbicara Menggunakan Bahasa Arab Mengikuti Bahasanya Rasul Di antaranya Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Sekalipun Riwayat tentang Hewan-hewan Yang berbicara Kepada Nabi Muhammad S.A.W Itu Riwayatnya Ada yang Suhih Ada yang Hassan Ada yang Doif Tapi Yukawi Ba'abuha Ba'abal Dia menguatkan Satu dengan lainnya Lahus syawahid Dia memiliki Penguat-penguat Riwayat Sehingga Riwayat ini Diterima oleh Ulama Al-Imam Bukhari Salah satunya Yang lahir tahun 194 Hijriah Wafat 256 Hijriah Di dalam Kitabnya Al-Adabul Mufrod Itu Meriwayatkan Hammamah Seekor Burung Darak Betina Induk Dia Terbang Menuju Kepada Rasul Pada Waktu itu Nabi sedang Duduk Dan dihadapannya Ada para Sahabat Berbicara Kepada Nabi S.A.W Jadi Nabi Punya Dua Kelebihan Dari Sisi Mu'zizat Berbicara Dengan Hewan Nabi Paham Bahasa Hewan Dan yang Kedua Hewan Berbicara Bahasa Nabi Nah ketika Burung Darah Tersebut Mengabarkan Kepada Rasul Seakan Akan Terjadi Komunikasi Disaksikan Oleh Para Sahabat Selesai Itu Nabi Katakan Siapa Diantara Kalian Yang Mengambil Anak Anak Dia Mengadu Kepada Saya Bahwa Anak Anak Itu Diambil Oleh Seorang Di Antara Kalian Ternyata Ada Sahabat Yang Ambil Di Pohon Ada Sarang Burung Diambil Itu Anak Anak Induk Nabi Terbang Cari Makan Induk Kembali Lihat Anak Tidak Ada Hanya Dia Mengadu Kepada Nabi Muhammad S.W. Kemudian Nabi Katakan Ayo Kembalikan Kesarangnya Maka Sahabat Itu Angkat tangan Saya Rasulullah Disembunyikan Di Bagian Lengan Baju Bahasa Burung Itu Dipahami Oleh Rasul Riwayat Yang Lain Banyak Ulama Hadith Meriwayatkan Di antaranya Imam Ahmad Bin Hanbal Yang Lahir Tahun 164 Hijriah Wafat 241 Hijriah Di Dalam Musnad Unta Unta Mengadu Kepada Nabi Lapor Nabi Memberikan Waktu Kepada Unta Untuk Apa Untuk Curhat Saya Dikasih Kerja Pekerjaan Yang Berat Oleh Tuhan Saya Tapi Kalau Makan Dikasih Sedikit Tolong Wahir Rasul Tegur Tuhan Nabi Panggil Mana Pemilik Unta Saya Wahir Rasul Kata Nabi Dia Mengadu Kepada Saya Kau Kasih Pekerjaan Berat Tapi Ngasih Makannya Sedikit Tidak Boleh Seperti Itu Kau Menzulimi Ini Hewan Dari Mana Nabi Tahu Nabi Paham Bahasa Unta Tersebut Di Riwayat Yang Lainnya Yang Istimewa Zi'bun Zi'bun Ini Apa Artinya Serigala Ini Yang Istimewa Yang Serigala Ini Tidak Berkomunikasi Dengan Nabi Tapi Dengan Salah Satu Sahabat Dan Ini Menjadi Sebab Sahabat Tersebut Memeluk Agama Islam Jadi Sebelumnya Belum Memeluk Agama Islam Tapi Karena Peristiwa Ini Akhirnya Dia Masuk Kedalam Agama Islam Karena Serigala Ini Bicara Mengabarkan Kenabian Nabi Muhammad S.A.W. Dan Di Waktu itu Nabi Masih hidup Itu Ada Di Dalam Kitab Dalailun Nubuah Karya Limah Mubay Haji Yang Tahun Tiga Lapan Empat Hidria Dia Seorang Pengembala Dia Mengembalakan Kambingnya Kemudian Ada Serigala Datang Menangkap Seekor Dari Kambing Maka Pengembala Tersebut Berteriak Dan Menghalangi Serigala Itu Memangsa Seekor Kambing Ternyata Akhirnya Serigala Itu pun Tidak Berhasil Memakan Itu Kambing Yang Dimangsa Oleh Tiba Tiba Serigala Itu Menghadapkan Wajahnya Ke Pengembala Tersebut Dan Dia Berkata Menggunakan Bahasa Arab Dia Mengatakan Tan Tanzibu Tanzibu Anni Rizqah Syakahullah Ilayyan Wahai Fulal Kamu Sudah Menghalangi Rizki Yang Allah Berikan Kepada Saya Heran Ini Pengembala Dia Mengatakan Ajib Aneh Serigala Serigala Dia Bicara Bahasa Manusia Pada Waktu itu Bahasa Arab Lebih Menabjukan Lagi Serigala Itu Berbicara Lagi Untuk Kedua Kalinya Kata Serigala Allah Kukbiruka Mau Aku Kabarkan Kepadamu Min A'jab Bidhali Sesuatu Yang Lebih Luar Biasa Daripada Ini Kata Serigala Kemudian Serigala Mengatakan Yang Lebih Luar Biasa Dari Saya Bisa Berbicara Bahasa Arab Yaitu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bi Yathrib Yukbirun Nasa Bi Anba'i Maqad Salaf Maqad Sabak Saat Ini Ada Nabi Muhammad Di Kota Yathrib Di Madinah Beliau Mengabarkan Berita-berita Tentang Masa Lalu Dalam Riwayat Tambahan Lebih Aneh Lebih Mengherankan Kalian Sudah Tahu Beliau Ada Di Kota Madinah Tapi Kalian Tidak Beriman Kepadanya Itu Lebih Aneh Setelah Itu Dia Tidak Bisa Berbicara Lagi Serigala Dia Lari Nah Pengembala Ini Akhirnya Penasaran Dia Langsung Mendatangi Kota Madinah Dengan Maksud Ingin Bertemu Langsung Dengan Nabi Muhammad Masuk Masjid Pada Waktu Itu Masuk Masjid Nabawi Disitu Ada Rasul Dengan Sahabat Sahabat Saat Itu Juga Dia Mendekati Nabi Dan Mengabarkan Kepada Nabi Terkait Peristiwa Yang Dia Alami Dia Menyaksikan Sendiri Serigala Itu Berbicara Dan Serigala Itu Mengifbat Kenabian Nabi Muhammad Hanya Nabi Mendengar Apa Yang Disampaikan Setelah Nabi Mendengar Panggilan Untuk Solat Kata Nabi Kita Solat Dulu Selesai Solat Kamu Ceritakan Kepada Seluruh Sahabat Yang Hadid Maka Selesai Solat Mungkin Setelah Itu Dia Masuk Islam Sebelum Solat Selesai Solat Nabi Katakan Kepadanya Akhbir Kamu Kabarkan Ceritamu Kepada Mereka Diceritakan Kepada Mereka Nah Ini Mu'zizatnya Rasul Muhammad Selesai Akhirnya Dia masuk Islam Nah Ini Sahabat Namanya Ahban Bin Aus Al Aslami Pengembala Tersebut Bernama Ahban Bin Aus Al Aslami Dan Ini Riwayat Yang Baik Riwayat Yang Yang Baik Diterima Oleh Para Mu'ad Ada Juga Riwayat Terkait Apa Az-Zubi Az-Zubi Kijam Atau Rusa Itu Dalam Kitab Dalai Ilm Nubuah Karya Limam Rogib Al-Asbhani Diceritakan Bahwa Ini Rusa Juga Pernah Berbicara Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bahkan Di Dalam Maulid Berzanzi Itu Ada Isyarat Was Tajarat Ya Habibi Inda Kazzubi An-Nufur Seekor Rusa Meminta Pelindungan Wahai Kekasihku Nabi Muhammad Kepada Dirimu Itu Isyarat Di Dalam Maulid Berzanzi Artinya Rusa Ini Mengadu Berbicara Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Al-Hafiz Ibn Kephir Yang Lahir Tahun 701 Hijriah Menurut Sebagian Ulama Juga Lahir Tahun 700 Hijriah Ada Yang Mengatakan 700 Hijriah Ada Yang Menyatakan 701 Hijriah Al-Hafiz Ibn Kephir Wafat 774 Hijriah Di Dalam Kitab Al-Bidayah Wa-Nihaya Ada Satu A'arabiun Satu Orang Arab Yang Tinggal Di Gurun Dia Sangat Benci Kepada Nabi Satu Ketika Dia Berburu Dop Dop Itu Biawak Biawak Gurun Itu Halal Tapi Nabi Tidak Pernah Makan Ada Dalam Kitab Al-Mabadi Al-Fikhiyah Ada Sejenis Tikus Di Gurun Namanya Dalam Bahasa Arab Itu Mazhab Shafi'i Menghalalkan Cuma Kita Kan Gak Biasa Makan Dia Tikus Wajahnya Mirip Tikus Ekornya Kangguru Kakinya Mirip Hewat Pokoknya Sejenis Tikus Makannya Serangga Di Gurun Dan Tidak Pernah Minum Air Ya Allah Setting Ini Makhluk Bisa Hidup Di Tengah Gurun Kalau Tikus Harap Tikus Got Harap Wat Tikus Sawah Fa'ara Harap Yang Nabi Katakan Dilarang Membunuh Hewan Dan Perintah Membunuh Hewan Ada kan Hadis Larangan Membunuh Beberapa Hewan Ini Panjang Pembahasan Ada juga Perintah Membunuh Beberapa Hewan Ketika Nabi Perintahkan Membunuh Beberapa Hewan Itu Hewannya Mudarat Hewannya Membawa Bahaya Di Antaranya Disitu Anjing Rabies Kalau anjing Yang Sehat Haram Disakiti Haram Dibunuh Haram Tapi ketika Anjing itu Kalbun Akur Anjing Rabies Maka Nabi Izinkan Untuk Dibunuh Karena Berbahaya Bagi Manusia Anjing 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 Gila Ular Diperintahkan Juga Dibunuh Berbahaya Bagi Manusia Agrab Kalajengking Kemudian Termasuk Al-Fa'rah Tikus Begitu Juga Hewan Yang Nabi Larang Untuk Dibunuh Itu Hukumnya Haram Dimakan Katak Jangan Membunuh Katak Karena Suaranya Tasbih Semut Kecuali Memang Darurat Kata Ulama Tidak Sengaja Atau Memang Sudah Sangat Mengganggu Burung Hudhud Juga Dilarang Dan Beberapa Hewan Lainnya Nayar Buun Dia Sejenis Tikus Tapi Makan Serangga Bersih Tidak Kotor Dan Itu Mungkin Dispensasi Bagi Musafir Mereka Disana Kan Perjalanan Jauh Di Gurun Pasir Kadang Bekal Habis Makanan Habis Maka Syariat Memerukan Keluasan Untuk Bisa Mengkonsumsi Hewan Tersebut Di Antaranya Juga Biawak Ini A'robiun Baru Selesai Berburu Biawak Kemudian Dia Pergi Melewati Satu Tempat Pada Waktu Itu Nabi Sedang Buat Kemah Di Tempat Itu Dengan Beberapa Sahabat Kemudian Pemburu Biawak Ini Bertanya Ini Di Kemah Ini Siapa Mereka Mengatakan Di Kemah Ini Ada Nabi Muhammad Boleh Saya Ketemu Dengan Dia Kata Mereka Silahkan Ternyata Waktu Ketemu Dengan Nabi S.A.W. Dia Cacimaki Nabi Dengan Ucapan Ucapan Yang Tidak Tidak Baik Beberapa Sahabat Sudah Terpancing Emosi Tapi Rasul S.A.W. Mengatakan Biarkan Tidak Usah Dikanggup Selesai Dia Cacimaki Nabi Nabi Dengan Akhlak Yang Sangat Mulia Dengan Akhlak Yang Sangat Luhur Nabi Mengatakan Kenapa Kamu Membenci Saya Kira Kira Saya Memiliki Kesalahan Apa Ini Saya Sampaikan Alas Sabili Hikayah Dengan Jalan Cerita Kalau Riwayat Persis Sulit Untuk Saya Terangkan Untuk Mudah Dipahami Kita Pake Metode Jalan Cerita Kata Nabi Saya Punya Salah Apa Ini Mengatakan Tidak Punya Salah Apa Tapi Saya Memang Tidak Suka Sama Kamu Tidak Suka Dengan Ajaran Yang Kamu Bawa Kemudian Rasul S.A.W. Mendengarkan Dia Ngoceh Dia Bilang Kalau Agamamu Benar Kalau Mau Saya Ikuti Agamamu Ini Saya Lagi Bawa Biawak Tunjukkan Mu'zizat Agar Biawak Ini Menyaksikan Menyatakan Bahwa Agamamu Agama Yang Benar Dan Engkau Seorang Nabi Ditantang Rasul Apa Kata Nabi Kalau Seandainya Itu Biawak Bisa Berbicara Dan Menyatakan Bahwa Agama Ini Agama Yang Benar Dan Menyatakan Saya Adalah Seorang Rasul Kira-kira Kamu Mau Beriman Tidak Dia Mengatakan Saya Akan Beriman Lantas Saat itu Nabi Mengatakan Langsung Nabi Mengatakan Ke Biawak Siapa Yang Kamu Sembah Wahai Biawak Biawak Berbicara Bahasa Arab Yang Saya Sembah Adalah Zat Yang Ada Ars Di Langit Di Langit Ada Arsnya Di Bumi Ada Kekuasaannya Di Lautan Ada Jalannya Di Surga Ada Rahmat Di Neraka Ada Hukumannya Ta'jub Yang Luar Biasa Semua Yang Hadir Mendengar Apa Yang Dinyatakan Oleh Biawak Menggunakan Bahasa Arab Yang Fasih Tidak Sampai Disitu Kata Nabi Wahai Biawak Kata Nabi Siapa Saya Wahai Biawak Kata Rasul Biawak Menjawab Rasul Rabbil Alamin Wahatam Nabi Kod Aflah Man Sadaqa Wa Kod Khab Man Kazzabak Engkau Adalah Utusan Sang Pencipta Alam Semesta Dan Engkau Adalah Penutup Seluruh Para Nabi Sungguh Beruntung Orang Yang Beriman Kepadamu Dan Sungguh Merugi Orang Yang Mendustakan Dirimu Langsung Masuk Islam Itu Arab Itu Mu'zizat Nabi Kita Muhammad Nah Peristiwa Ini Diuraikan Diutarakan Oleh Sheikh Abdurrahman Addaibai Dalam Maulidnya Dengan Isyarat Yang Sangat Indah Belum Mengatakan Wa Amana Bihi Doppu Biawak Beriman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallamas Aleyhil Asyjaru Pohon Pohon Mengucapkan Salam Kepada Beliau Batu Batu Bisa Berbicara Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Dan Batang Kurma Ini Hadis Hadis Kuat Batang Kurma Yang Ceritanya Nabi Jadikan Tempat Untuk Beliau Berpidato Sandaran Pegangan Untuk Beliau Pidato Ada Sahabat Menawarkan Membangun Satu Mimbar Digantilah Tempat Itu Dengan Mimbar Kemudian Batang Kurma Itu Akhirnya Dilepaskan Dari Tempat Itu Dibawa Keluar Dari Masjid Terdengar Tangisan Waktu Itu Karena Batang Kurma Tidak Tahan Tidak Kuat Berpisah Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Ini hadis Banyak diriwayatkan Oleh para Imam Ahli hadis Al-imam Ad-Dari Ini juga Meriwayatkan Dan banyak Bahkan Dikatakan oleh Profesor Doktor Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Bahwa Hadis Tangisan Batang Kurma Itu Derajatnya Hampir Mutawatir Diriwayatkan Oleh Banyak Sahabat Banyak Periwayat Nah Ini Mu'zizat Nabi Muhammad Sallallahu Al-imam Ibn Taymiya Beliau Mengatakan Mu'zizatuh Sallallahu Alayhi Wasallam Tazidu Ala Alfi Mu'zizah Mu'zizatnya Nabi Sallallahu 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 Jadi Kalau Dinyatakan Siapa Para Nabi Yang Mu'zizatnya Paling Banyak Maka Jawabannya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Semua Mu'zizat Yang Dimiliki Oleh Para Ambiyah Para Rasul Para Nabi Para Rasul Mereka Harus Memiliki Mu'zizat Dan Mu'zizatnya Harus Ditampilkan Harus Ditunjukkan Untuk Menguatkan Kenabian Mereka Meyakinkan Bahwa Mereka Betul-betul Seorang Nabi Beda Dengan Keramat Para Wali Itu Harus Disembunyikan Kalau Mu'zizat Harus Ditampilkan Allah Mengutus Para Rasul Dikuatkan Mereka Dengan Mu'zizat Untuk Melemahkan Musuh-musuh Orang-orang Yang mengingkari Kenabian Mereka Dengan Apa Dilemahkan Dengan Mu'zizat Semua Mu'zizat Para Ambiah Itu Ada Di Dalam Mu'zizat Nabi Muhammad Bahkan Lebih Dari Itu Kalau Nabi Musa Kita Lihat Memukul Tongkat Ke Batu Keluar 12 Mata Air Dari Batu Tersebut Nabi Muhammad Airnya Keluar Dari Jari-jari Kalau Nabi Musa Membelah Lautan Dengan Tongkatnya Nabi Muhammad Membelah Rembulan Dengan Jarinya Kalau Nabi Ibrahim Mu'zizatnya Dileparkan Kedalam Api Api Tidak Bisa Membakar Diri Nabi Ibrahim Kalau Nabi Muhammad Cukuplah Umatnya Namanya Imam Muslim Al-Khawlani Itu Dibakar Di Romawi Firriwayah Firriwayah Firlyaman Ini Tabiin Bukan Nabi Bukan Rasul Tapi Dia Umat Nabi Muhammad Dibakar Hidup-hidup Tidak Terbakar Jadi Semua Mu'zizat Ada Di Mu'zizatnya Nabi Muhammad Semua Mu'zizat Para Nabi Ada Di Mu'zizatnya Nabi Muhammad Ada seribu Lebih Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Mu'zizatnya Rasulullah Itu Mencapai Dua ribu Mu'zizat Dua ribu Mu'zizat Kemudian Disini Dinyatakan Nah Ibtilau Sulaiman Nabi Sulaiman Diuji Oleh Allah Ibtilau Sulaiman Diuji Dengan Apa Dengan Sakit Nah Ini Pembahasan Ilmu Akidah Bahwa Para Nabi Itu Mereka Mungkin Mungkin Atau Bisa Sakit Itu Namanya Sifat Jais Sifat Yang Boleh Dimiliki Para Nabi Tapi Harus Dicatat Bahwa Penyakit Mereka Itu Bukan Penyakit Yang Menghinakan Yang pertama Penyakit Yang menghinakan Seperti Apa Lepra Kusta Panuan Juga Panu Dan lain Sebagainya Hasha Wakallah Para Nabi Kena Penyakit Semacam Ini Makanya Riwayat Riwayat Yang menceritakan Ada Nabi Fulan Nabi Siapa Nabi Ayub Yang sakit Sampai Daging Dagingnya Keluar Pelatung Riwayat Batil Riwayat Yang batil Dari Israelian Yang kedua Tidak mungkin Para Nabi itu Kena Penyakit Yang menghalangi Mereka Di dalam Menyampaikan Risalah Mata Buta Hasha Wakallah Pincang Lumpu Itu mereka Tidak bisa Kena Penyakit Semacam Ini Akidah Akidah Ahli Sunnati Wal Jamah Tapi Kalau Demam Sedikit Bisa Ada Demam Tidak Enak Badat Makanya Dalam Kitab Akidatul Awam Dikatakan Boleh Bagi Hak Para Ambiah Dari Sifat Kemanusiaan Mereka Mereka Itu Sakit Tapi Sakit Yang Khofif Apa Sakit Yang Ringah Makanya Hati-hati Membawa Riwayat Riwayat Khususnya Para Pencerama Yang Riwayat Riwayat Berkaitan Dengan Para Ambiah Yang Justru Menjatuhkan Kemuliaan Para Nabi Itu Hati-hati Kita Harus Tahu Bahwa Riwayat Riwayat Ada Yang Riwayat Itu Sumbernya Dari Bani Israel Yang Batilah Itu Banyak Riwayat Riwayat Batin Ada yang Pernah Mengatakan Pada Saya Di dalam Kitab-kitab Tafsir Itu Terdapat Riwayat-riwayat Israelian Kenapa Ulama-ulama Tafsir Tidak Kenapa Ulama-ulama Tafsir Memasukkan Riwayat Itu Kedalam Kitab Tafsir Harusnya Jangan Dimasukkan Riwayat Israelian Ini Terbagi Dua Ada Yang Hak Artinya Yang Baik Contoh Yang Baik Nabi Uzair Tau Kisah Nabi Uzair Itu Diambil Dari Riwayat Israelia Tapi Kisahnya Itu Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Islam Dan Kisahnya Itu Dibenarkan Oleh Para Ulama Tapi Ada Juga Kisah-kisah Yang Justru Menghinakan Para Nabi Nah Ini Baktilah Wajib Untuk Tidak Diriwayatkan Ada Nabi Suhaib Nabi Ibrahim Nabi Suhaib Ada Kitab Kitab-hitab Dinamakan Kitab-hitab Kitab Ini Kalau Beli Harus Sembunyi-sembunyi Dia ada Di luar negeri Tidak ada Karena Membongkar Kebobrokan Pemikiran Agama-agama Yang Menisbatkan Diri mereka Ahlil Kitab Tapi Justru Isinya Itu Adalah Menistahkan Agamanya Saya Gak Mau Sebut Judul Kitab Tapi Diistilahkan Kitab-hitab Dan Dianggap Ini Kitab Suci Di Dalam Kitab-kitab Tersebut Diceritakan Bahwa Ada Seorang Nabi Berzina Dengan Anaknya Di Terjemahan Talmud Kitab Talmud Itu Menyatakan Bahwa Nabi Isa Itu Adalah Anak Zina Sayyidah Mariam Berzina Dengan Seseorang Lahir Isa Dan Nabi Isa Bukan Nabi Tapi Seorang Ulama Nah Ini Merusak Martabat Kemuliaan Para Ambiya Dari Dari Mana Sumber Riwayat Ini Ya Dari Mereka Oknum Oknum Yang Menisbatkan Diri Mereka Ahlul Kitab Baik Dari Golongan Bani Israel Ataupun Yang Bukan Oh Itu Kalau Dibaca Kita Tercengal Semua Para Nabi Dihinakan Disitu Yang Satu Sisi Mengangkat Satu Nabi Sampai Kemagong Tuhan Yang Bani Israel Ini yang Nasrani Yang Bani Israel Kebalikannya Menghinakan Para Nabi Bahkan Ada Riwayat Nabi Berkelahi Dengan Tuhan Nabi Daud Di Depan Tembok Ratapan Nabi Berkelahi Dengan Tuhan Nah tugas Ulama Terdahulu Mereka Ahli Tafsir Mereka Hanya Tugas Mengumpulkan Belum Sempat Mengumpulkan Itu Riwayat Saja Menghabiskan Waktu Puluhan Tahun Kasihan Sehingga Mereka Tidak Sempat Menyeleksi Lagi Karena Punya Harapan Muncul Nanti Ulama Ulama Setelahnya Tugas Mereka Menyeleksi Jadi Bukan Niat Mereka Sengaja Memasukkan Riwayat Rewat Palsu Kedalam Kitab Tafsir Sebagaimana Yang Dituduhkan Oleh Beberapa Ilmuwan Tidak Demikian Mereka Waktunya Sudah Habis Mengumpulkan Riwayat Puluhan Tahun Habis Umur Mereka Belum Sempat Mereka Tarjih Seleksi Riwayat Tersebut Mereka Meninggal Dunia Dan Mereka Paham Bahwa Setelah Mereka Akan Muncul Ulama Ulama Yang Tugasnya Menyeleksi Meneliti Kembali Mengevaluasi Kembali Dan itu Terjadi Kita punya Ulama Ulama Dari Generasi Generasi Puncul Sebagai Peneliti Yang menyeleksi Riwayat Yang batil Tersebut